Pembangunan fasilitas umum di Papua semakin tersendat akibat ulah kelompok kriminal bersenjata. Terakhir, KKB menyerang para pekerja puskesmas di Kepala Air, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis, 19 Oktober 2023. Akibat serangan tersebut, satu orang pekerja tewas, dua orang dalam keadaan kritis. Sedangkan 19 pekerja lainnya dilaporkan selamat. Hal itu disampaikan Kepala Operasi Satgas Damai Kartenskombes Faisal Ramadhani. Dia mengatakan, selain korban tewas, terdapat juga dua pekerja bangunan puskesmas yang terkena panah. Kamis yang telah terjadi penyerangan terhadap para pekerja pembangunan puskesmas Kepala Air, Kabupaten Puncak, 19 orang pekerja berhasil selamat, dua terkena panah dan satu meninggal dunia, kata Faisal dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 Oktober 2023. Satgas Ops Damai Kartenskombes berhasil mengevakuasi 23 pekerja ketimika pada Jumat. Jenazahnya diterbangkan ke Toraja melalui Makassar, Sabtu, 21 Oktober 2023. Tak hanya pekerja puskesmas, kebutalan KKB menyasar warga sipil lain Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Berdasarkan keterangan Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri, aksi penembakan yang dilakukan KKB terhadap para pendulang emas menyebabkan tujuh orang meninggal dunia. Kejadian itu berlangsung di kawasan penambangan Kalii Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Senin, 16 Oktober 2023. Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo telah mengevakuasi 52 pendulang emas, termasuk tujuh orang yang meninggal akibat ditembak KKB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!